...dan kami akan merekomendasikan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Bupati. Tapi, sebagai perlataan yang anjuran, di bawah, sebelum dilakukan penyelidikan, alamkan lebih lahir dari perusahaan akor, tutup barang, dan masyarakat, menyadari bahwa ini belum... ...perafak gabungan hari ini, temannya apa saja Pak? ...dan dengan keluhan warna yang masih indor tentang PT Akun. Ya, kan tadi sudah dengar langsung kan, dari awal kan dengarkan bahwa ada lima pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Bau, bising, jam kerja, saluran air, dan pohon-pohonan. Atau lingkungan lah. Tapi dari dua, masalah pohon-pohonan dengan saluran katanya sudah agak perbaikan. Ternyata, Pak Kades, tapi yang dua ini, tentang bising bau yang berkaitan dengan jam kerja juga, itu belum ada realisasi. Ternyata hasil dari temuan kami, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Contoh, KDB, pelanggarannya ada, karena KDB-nya kalau lihat tanahnya cukup, tapi ada existing yang dibangun tanpa izin. Itu harus set plan perbaikan ya, jadi permohonan perbaikan set plan. Yang kedua, masalah bau nih. Bau ini kan subjektif. Menurut teman-teman di akon, pegawai nggak apa-apa, sudah lama. Tapi menurut masyarakat kan bau. Kita harus objektif, mana sih yang bau? Makanya kita minta bahwa sesuai dengan ketentuan, izin usaha industrinya, itu belum ada komitmen. Makanya diwajibkan penegak perda untuk menghentikan sementara. Selanjutnya, ini berubahnya kalau si PT Pemusbang itu segera melaporkan hasil ketemuan kepada anggap perda atau BPNS. BPNS juga merekomendasikan bahwa belum adanya komitmen. Dan rekomendasi nanti kami buat secara berulis, walaupun secara besar, maafkan dari masing-masing komisi sudah ada. Keputusan itu tetap nanti kami ambil. Dan kami akan merekomendasikan kepada BPNS untuk disampaikan kepada BPNS. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.